Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tafat Anggung Kekulakbar Dari Stigat Kasus Adegaru Saya mengirimkan kemungkinan Dari Stigat Kasus Adegaru Saya kasih telah memperlihatkan Dari Stigat Kasus Adegaru Saya kasih telah menonton Wisata Alam Gunung Curug Candung Merupakan salah satu tempat wisata Yang berada di area perhutani Kabupaten Tasik Malaya Tempat ini merupakan area hutan pinus Yang dijadikan sebagai tempat rekreasi Dengan berbagai spot foto yang cukup menarik Jarak tempat ini dari jalan raya Sekitar 5 km Sehingga cukup terhindar dari Bisingan suara kendaraan Dan dari polisi udara Tempat ini memiliki Kesegaran udara karena masih terjaga Dan juga Sangat cocok bagi kita yang Ingin mendapatkan suasana Ketenangan di alam Bisa dijadikan juga Sebagai tempat ngobrol santai Bersama teman-teman Bisa dijadikan tempat belajar Bagi kita yang suka belajar di tempat yang ini Bisa juga dijadikan sebagai tempat diskusi bersama teman-teman Di tempat ini juga tersedia game area Kemudian ada salah satu kedai yang cukup terkenal di tempat ini Yaitu kedai kopi wang wang raja Selain itu di tempat ini juga tersedia toilet dan musola Mungkin Muhammad Bunya Mengganggu waktunya Pertamaian saya sama Tenggara Setelah Bar Dari Kabupaten Dekadut Ingin bertanya-tanya Mungkin sekitar tempat rekaasi di sini Yang pertama Untuk nama tempat rekaasi ini Namanya Jurum Candung atau apa Nama area wisatanya itu Wisata hutan Jurum Candung Jurum Candung Makanya yang pertama saya dengar itu Wangun Raja Aduh 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 Emang awal Dirinya Wangun Raja Wangun Raja Wangun Raja Tapi pas pilihan nih Yang nama Wangun Raja itu kedai kopinya Iya kedai kopinya Tapi ini kan namanya area man Area wangun Oh ya wangun Di kaki di muka Nah Di dirikannya Kalau di dirikannya tahun 2020 Tempatnya Bulan Juli Bulan Juli Tahun 2020 Itu udah satu tahun Lebih Iya Kemudian Kenapa sih Ngambil area Seperti ini Untuk dijadikan Sebagai tempat rekaasi Kalau tempat rekaasi sih Sebenarnya kan Emang pada umumnya Ini di tempat Selasana alam Tempat rekaasi Nah kebetulan Karena ini ada Hutan pinus Ya Harus Apa Sayang juga Kalau gak dimana Pasar sebagai tempat rekaasi Jadi ada Inisiatif teori Desa Sama perhutani Buatlah tempat rekaasi Karena potensi Disini Pertama dari Sejian alam Hutan pinus Kemudian ada Curug Curug Jadi potensinya Ada curug Ada Hutan pinusnya ada Jadi Alasan lah Dasar Buat membuat Hutan pinus Alam Kalau Boleh tahu Luas tempat rekaasi ini Berapa Rp Kalau luas itu Kita 10 hektare 10 hektare Lebih Berarti Ke sana itu Ada lagi Ada lagi Di Dari Dari Apat Di Persiket Kemudian Kebawah Sampai Kecuri Terus Mungkin Yang selanjutnya Terkait dengan Implikasi Terhadap kesehatan Tempat ini kan Cukup asri Nah mungkin Dari kemarin Implikasi kesehatan Bagi pengunjung Yang datang Di situ Kalau menurut saya Kibari ya Karena bukan Ahli kesehatan Sedikit Kalau di segi Cavan Mungkin Ada lah Ada efeknya Karena Pertama lingkungan Ini masih asri Kemudian Ketersediaan Oksigen Mungkin Lebih baik Daripada Ada Di kota Mungkin Karena Banyak Pohon-pohon Yang masih asri Sebagainya Kedua Pasti Ada Banu Malisir Polisi Suara Bikin Kan Ada Kebisingan Kalau kata istilah Healing Cukup membuat Relaksasi Nah Biasanya Dari kemarin Pengunjung yang datang Ke sini Rata-rata Usia berapa Kalau rata-rata Dari Usia 20 Sampai 40 Rata-rata Dewasa Anak pelajar Cipun pelajar juga Ada Cuman Gak Terlalu Penjutan Karena Rata-rata Pasti Dewasa Buat Tempat Ketenang Terima kasih Atas Penjelasannya Terkait Awal berdiri Kapan Sampai Penjelasan Terkait Sempat Tati Terima kasih Mungkin Terima kasih Mohon maaf Mohon Hatur Mohon Terima kasih Terima kasih Jalan Jalan kaki Sekitar 200 Meter Dari Kapat Parkir Terima kasih selamat menikmati dengan suasana curuk candung yang masih terjaga membuat para pengunjung mendapatkan ketenangan dan relaksasi di alam selamat menikmati selamat menikmati